Hai selamat datang para jombloan jomblo hati gimana udah pada meledak apa belum HPnya gue udah baca semua komen-komen kalian ya tapi sayang banget doi enggak ikutan komen anjir keluhan-keluhan kalian udah gue tampung semua ya dari kebanyakan nih sebenarnya leg ya leg terus ada juga MSnya kok gede terus merah terus enggak turun-turun sedangkan cinta doi terus-terusan aja turun selanjutnya ada juga Bang ini downloadnya dimana sedangkan ditap-tap di Playstore itu nggak bisa gimana sih solusinya setelah gue tanya ke Pak Haji Supri akhirnya gue namun sedikit solusinya ya apa aja solusinya simaklah intronya segarnya susu bodar me penuh vitamin dan gigi badan sehat kaya kawan-kawan bisa tiap pagi pertama yang akan kita bahas adalah masalah MS yang selalu besar di atas 300 250 lah paling kecil atau warna merah MS ping ya bukannya mawar syutijah anak Pak Haji cecep setelah saya bertanya ke Uzumaki Saburo dan membantunya ngelawan Akatsuki akhirnya gue ketemu solusinya ternyata solusinya itu simple banget ya enggak pakai ribet dan kita juga sering pakai caranya setelah gue ingat-ingat lagi setelah gue ngelupain CCTV gue keinget kalau kita main itu di server Asia bukannya server saya ya sedangkan server Asia untuk mihoyo itu kalau nggak salah di Cina atau di Jepang sehingga data yang kita terima dari Cina itu sangat lambat ya harus ngelewati lautan terbang keluar angkasa menjelamatkan dunia ya ibaratnya perjalanannya itu sangat jauh sehingga ping yang kita dapat itu sangat tinggi ya solusinya gimana yang pertama ya silahkan pergilah ke Cina tapi kalau kalian nggak bisa ke Cina ya minimal ke rumah gue lah ya bagi-bagi seblak kalau nggak bisa juga silahkan tanya ke Pak Haji Haji Siddiq disitu ada aplikasi namanya adalah VPN untuk masalah VPN sih bebas sebenarnya kalian boleh milih apa aja asal jangan milih si Siti itu istrinya Pak Haji Siddiq ya kalian jangan diambil nanti marah dia biasa yang gue gunakan adalah VPN privat alasannya kenapa ini udah free gratis speednya nggak di low-in gitu men ya jadi gue sering banget pakai ini ya kali-kali pakai VPN buat hal yang positif positif hamil gitu misalnya selanjutnya kita cari server yang deket-deket China ya di sini berumumnya deket Cina itu Hongkong di sini ya kita koneksi aja ke Hongkong bisa juga Jepang atau Singapur Singapur gue juga aneh anjir gue koneksi ke Singapur ya lumayan bagus juga sih ada ada iklannya lagi ya tak malum ya namanya juga gratisan kita koneksiin aja ya kita koneksiin aja ke server Hongkong di sini Nah kalau udah koneksi silahkan buka aplikasinya dan seperti yang kalian lihat MSG turun ya yang tadinya 300 250 sekarang lumayanlah 140 150 ini sudah agak stabil ya men cuma si doi aja itu cintanya masih masih naik turun ada curhat lagi ini juga tergantung jaringan ya ini masalahnya jaraknya ya so pasti namanya juga alamat palsu gitu tetep aja ada yang gak beres ya jadi ping gue nggak jadi biru dan tergantung kualitas sinyal yang ada di daerah kalian juga sih selanjutnya adalah masalah like silahkan simak baik-baik ya gimana cara gue ngatasin like yang pertama silahkan kalian tutup semua aplikasi yang ada sebelum kalian memainkan Genshin Impact terutama yang aplikasi bisa berjalan sendiri aduh serem aja jelas diri selanjutnya adalah an install aplikasi yang berat-berat apalagi yang seberat beban hidup udah pasti an install aja itu cara nomor dua gunakan game boster silahkan kalian searching aja di playstore kalau enggak ada silahkan tanya ke Pak Haji Cecep semua-semua game game boster itu sama aja intinya mematikan semua aplikasi yang berjalan dan khusus game itu yang jalannya jadi memaksimalkan CPU itu buat game kalian selanjutnya adalah custom ROM ini sebenarnya gue nggak sarin ke kalian karena kalau salah sedikit HP kalian bisa modar gue nggak bakal ngasih tahu cara kalian buat custom ROM takutnya HP kalian modar gue yang pengen jawab anjir kalau semua cara itu nggak bisa pakai cara yang terakhir apa bangsa trennya an install gamenya ya itu tandanya HP kalian tuh nggak bisa diapa-apain lagi dan emang bener-bener nggak support nggak bisa diakalin lagi caranya gimana selanjutnya adalah cara install Genshin Impact tanpa playstore ya cara yang pertama silahkan pakai aja aplikasi ketiga apa itu yang ketiga ya setan caranya adalah silahkan gunakan aplikasi yang udah diciptakan dari zaman dinosaurus namanya adalah Google ketika aja Genshin Impact tap-tap ya kalian bisa download di tap-tap atau di akuastor atau apalah ya intinya kalian bisa download di pihak ketiga disitu selanjutnya adalah minta bantuan teman kalau nggak punya temen ya silahkan cari dululah anjir caranya adalah minta bantuan ke temen ya kalian pinjem aja HP Pak Haji Usep atau siapapun itu yang support tentunya ya buat Genshin Impact suruh install dulu aplikasinya ya setelah di install silahkan kalian download atau install aplikasi namanya share it ya kalian kalian pakai share it disitu langsung dah kalian comot itu dari Pak Haji Usep game Genshin Impact nya selanjutnya adalah dengan bantuan PC caranya gimana Bang caranya hampir sama ya kayak nge-share it itu tapi shock eh apa namanya harus support bluetooth juga ya tentunya harus support bluetooth laptop atau PC yang akan kalian gunakan caranya hampir sama silahkan kalian install apa namanya Genshin Impact tapi versi Android nya ya bisa kalian pakai emulator disitu kalian install dulu aplikasinya langsung di share juga ya di share pakai share it kalian install juga share itu di komputer ini kalau kalian nggak punya temen ya kalau punya teman sih lebih baik kalian minta aja ke teman bro pinjem dulu HP nya dong buat nge-install aplikasi ini ya kalian lah bisa modalin kuotanya itu makanya jadi itu ya cara supaya bisa nge-install Genshin Impact tanpa Playstore ya atau mungkin ada beberapa kendala kebanyakan sih nggak support ya ada tulisannya ada tulisannya perangkat ada tidak kompetabel lebih seperti itu ya jadi itulah beberapa tip dari permecahan permecahan lah dari pemecahan masalah dan kalau ini juga nggak bisa ya nggak bisa install juga ya silahkan kalian nyerah aja ya udah gue nggak tahu lagi solusinya bagaimana jadi itulah beberapa solusi Hai yang gue saranin lah cara terakhir ya so pasti ganti HP lah anjir ganti HP yang berperangkat support itu so pasti cara paling efektif banget cara terakhir paling laknat oke ya jadi itu saja ya semoga kalian bermanfaat yaitu solusi yang gue kasih ke kalian kalau nggak efektif lagi ya mudah-mudahan aja efektif ya buat kalian semua karena ini juga udah gue coba tes sana sini tanpa ternyata berhasil ya jadi itu caranya sampai jumpa di next video